selamat menikmati terima kasih untuk semua subscriber channel adeos terima kasih banyak-banyaknya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih semoga yang selalu support channel adeos diberi kesehatan, keselamatan baik di dunia maupun di akhirat dan rejeki yang gampang, gangsa dan yang lancar ya amin kali ini ada garapan atau ada servisan Samsung jadul V310 dengan kerusakan tidak mau di-charge atau tidak mau nge-charge ini kata orang kata yang punya hp ini habis kecemplung air atau kemasukan air coba kita nyalakan Samsung V310e hp bisa menyala cuma kita mau nge-charge oke kita langsung aja eksekusi kita bongkar hp nya oke kita lanjut bongkar hp nya hp ini tergolong ke sini sangat kencang kuat kita bongkar kita cepat dulu memori sama kartu kita buka terima kasih yang support selalu jadi penonton setiap channel adios yang belum menjadi subscriber ditunggu subscribernya gratis enggak kencang rasing ada bekas kena air di bagian konektor carga air biasanya pada kerusakan seperti ini HP Samsung model ini ya konektor benar konektor benar jalur benar biasa terusakan ada pada dioda sama kapasitor protek beban ya dioda berban dikangan sama kapasitor ini short solusi bisa kita buang atau kita ganti ya diganti bisa dibuang juga enggak apa-apa lebih baik dan namanya sih diganti dioda sama kapasitornya diganti yang baru Oke kita coba bersihkan dulu bagian konektor ini kita cuci mesinnya dulu ya Oke kita bersihkan mesinnya menggunakan bisa dengan cairan IPA atau timur atau sejenisnya kita bersihkan bagian-bagian yang terkena airnya kita bersihkan bagian-bagian yang terkena airnya kemudian darangnya kita bersihkan ada bekas karat ada air kaki konektor konektor charger aman bersih kaki konektor charger aman bersih kalau masih tetap bisa mau mengerjai sini biasanya dioda ini sama kapasitor ini dibuang kita buang aja oke kita coba dulu ya kalau masih tetap kita buang kapasitornya kita coba charger oke HP sudah bisa mengecas jadi intinya keruskan ada pada jalur konektor charger yang terkena air korosi atau kotor yang mengakibatkan shot pada jalur tegangan sekarang sudah bisa mengecas berarti tidak usah dibuang ya kapasitor sama dioda kita rapikan handphone nya nah cuma modal bersihin doang ya tuh kita bersihkan jalur-jalur yang terkena airnya HP sudah bisa mengecas kembali oke kita matikan intinya kita pasang kartunya kita harus mengecas kembali kita lihat kita ketika kita pasang bayan kita kembali kita lihat kita mengecasan kita ketika kita mengecasan kita 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 habis sudah bisa mengecas kembali intinya jalur konektor charger kotor karena air atau pemadukan air pada jalur konektor kaki-kaki charger jadi jamur terkena air dibersihkan dicuci ya sama airan thinner atau sejenisnya oke terima kasih untuk semuanya yang selalu standby di video-video adeos di channel adeos terima kasih banyak untuk semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam cukes ya salam menduluran selamat menikmati selamat menikmati